Pemirsa Raja Dangdut Roma Irama menangis haru menyambut kebebasan putranya Rido Roma setelah menjalani hukuman penjara atas kasus narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Rido Roma bebas dua bulan lebih cepat dari seharusnya Maret 2020. Ini satu hikmah yang mesti diandung Rido, sehingga ke depan bisa lebih tough, lebih kuat, menghadapi memang godaan di luar yang memang luar biasa ya. Haru dan bahagia, inilah yang dirasakan Raja Dangdut Roma Irama saat menjemput Rido Roma yang terbebas dari tahanan atas kasus narkoba yang menjeratnya di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu Siang. Rido Roma mengakhiri masa hukuman dua bulan lebih cepat karena memenuhi kriteria untuk mendapatkan cuti bercarat. Penyanyi Dangdut ini seharusnya bebas pada 9 Maret 2020 mendatang. Memang harus kembali bukan karena saya ketangkap lagi, kan ada banyak orang mengira saya masuk lagi karena pakai lagi atau apa gitu kan ya. Bukan karena itu, ini saya masuk lagi karena memang kasus yang sebelumnya, jadi udah sempat bicara sama papa untuk waktu yang pertama, sama keluarga juga. Saya juga waktu itu bilang sama wartawan juga bahwa nextnya saya nggak mau pengen bikin papa sama menangis lagi gitu. Kini Rido bisa menghirup udara bebas, meski setiap sebulan sekali ia harus menjalani wajib lapor. Pengalamannya selama satu setengah tahun mendekam di Rutan Salemba membuat Rido menyesal menggunakan barang haram atau narkoba. Dari Jakarta, Anissa Saraswanti, Yuda Ainews melaporkan.